Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur Rizka channel Di video kali ini saya akan membahas mengenai 6 weton wanita Ini yang paling setia ya Bahkan sampai pasangannya meninggal pun Dia tetap setia Artinya setia sampai mati Jika memiliki satu tanda di tubuhnya Mau gak disimak ya Barangkali ini adalah weton panjenengan Wilucirahyu, suku meda ngetakan Berbicara mengenai kesetiaan itu Ada kaitannya dengan watak ya Atau karakter dan karakter atau watak itu bisa dari pembawaan lahirnya Ataupun dari memang kepribadiannya Dari asuhannya, pengalamannya, lingkungannya, pergaulannya juga Jadi kalau menurut pembawaan lahirnya Berarti dia itu memang memiliki watak yang sudah ada sejak lahirnya Disini saya akan membahas tentang kesetiaan ya Terutama ini adalah pada weton wanita Sebenarnya semua weton itu memiliki potensi yang sama Setia, tapi ini saya membicarakan karakter atau wataknya Pada pembawaan kelahirannya Menurut perimbun Jawa ini ada 6 Dan kesetiaan itu bisa berubah ya Sesuai dengan keadaannya, pergaulannya, ataupun lingkungannya dia Jadi kalau saya sebutkan ini Kok tidak sesuai dengan orang tersebut Itu bukan dari pembawaan lahirnya Tapi karena perubahan ya Barangkali pergaulannya yang membuatnya berubah Dan disini ada satu tanda Dimana ketika 6 weton yang akan saya sebutkan ini Memiliki tanda tersebut Maka dia bisa dipastikan ini ya 90% dia memiliki sifat setia pada pasangannya Bahkan sampai meninggal Artinya ketika pasangannya pun sudah meninggal Dia tetap setia Tetap ada rasa cinta di hatinya Tak tergantikan Sebenarnya tanda ini untuk semua weton Tapi saya mengkategorikannya 6 weton Dikarenakan di perimbun Jawa menyebutkan bahwa Ke 6 weton ini memang effortnya luar biasa ya Pada pasangannya Jadi saya menyebutkan lebih ke 6 weton ini Tanda tersebut letaknya ada di bagian tubuh Tertentu Dan ini bisa dilihat secara langsung ya Bagi laki-laki ini bisa melihatnya secara langsung Nah ini letaknya adalah disini Sengaja hari ini saya kasih tanda Di antara kedua alis saya Karena sebagai contoh ya Bahwa tanda tersebut wanita memiliki tahilalat Atau andeng-andeng disini Maka ini menurut Ini menurut ilmu titen ya Leluhur-eluhur dahulu Kalau di perimbun ini tidak disebutkan Cuma penitiannya Bahwa wanita yang memiliki tahilalat disini Itu memiliki kesetiaan yang luar biasa Dimana Lekwiskadung seneng kinancep Bahkan sampai akhir hayatnya Ketika dia sudah berumah tangga ya Suaminya meninggal Maka dia ini saklawase Cintanya Bahkan dia rela untuk tidak menikah lagi ya Karena di hatinya ini Posisi suaminya tak tergantikan Kalaupun dia menikah lagi Hatinya ini masih selalu Ternyang-nyang pada suaminya Walaupun Dalam perjalanan rumah tangganya Dia sering disakiti sekalipun Tapi rasa cintanya ini tetap besar pada pasangannya Dan saya sampaikan ya Untuk para laki-laki juga Kalau panjeninan sudah mendapatkan pasangan yang baik ya Budi pekertinya Yang setia ya Yang karakternya Seperti yang saya sampaikan Mohon tolong Jangan sampai disiasiakan Jangan sampai disakiti Nanti panjeninan kualat loh ya Kualat itu kadang Rejek ini seret ya Jadi jangan menyakiti wanita baik-baik Jangan menyakiti wanita yang sudah baik Pada panjeninan ya Mau ingat-ingat ini Dan Enam weton wanita Yang memiliki kesetiaan luar biasa ya Paling setia pada pasangannya Di antaranya adalah Yang pertama Adalah weton senin keliwon Weton senin keliwon ini Tipe orang yang bisa dikatakan pede ya Ya ini bagus juga sebenarnya Untuk kepercayaan dirinya Dia mengabaikan rasa malu Kadang ya gak diizin ya Tapi Rasa cintanya ini besar Terhadap suaminya Dia tipe orang yang sangat mencintai pasangannya Dan juga setia ya Tapi Kalau dia memiliki tanda nih Seperti saya ini ya Bukan buatan ya Asli dari lahirnya Maka Ini 90% Dia adalah wanita Yang cinta mati Pada pasangannya Yang kedua adalah Weton selasa legi Atau selasa manis Selasa legi ini Tipe orang yang Keras ya Dan juga Berani terhadap suami ya Barangkali ini beraninya Dalam hal positif ya Tapi yang jelas Selasa legi ini Adalah orang yang berani Tapi Dia ini memiliki cinta Yang luar biasa Pada pasangannya Dan juga berhati lapang Artinya Sak keras-kerase Seiswa ditekuk Dia sangat mencintai pasangannya Dan ini juga termasuk Wanita yang setia Pada pasangannya Hingga akhir hayatnya Apalagi Kalau dia memiliki Tanda Tai lalat Di antara Kedua alis lurus Sama seperti Contoh yang Saya contohkan ini ya Lalu yang ketiga adalah Weton minggu pon Atau ahad pon Wanita minggu pon Ini Cenderung memang Orangnya cemburuan Tapi Dia itu tipe orang Yang berbakti loh ya Pada pasangannya Dia manut Dan Kalau sama suami itu Kalau dibilangi Nurut ya Dan ini Bila dia memiliki Tanda ya Tahilalat Di tengah-tengah Antara kedua alis ini Maka dia Bisa dipastikan 90% Setia Saklawase Kalau pasangannya Walaupun pasangannya itu Barangkali Sudah Berpulang lebih dahulu Weton wanita berikutnya Yang keempat adalah Weton Seninwage Nah ini agak lucu ini Soalnya Seninwage ini Kalau perempuan ya Dia itu tidak mau Terkalahkan Sama suaminya Tapi Dia itu Berbakti Wadah suaminya Nah lucu lah ya Gak gelem kalah Arti ini Mau ngalah Tapi dia berbakti Nah ini bisa diartikan Barangkali ini Kadang hatinya ini Meruntah-runtah ya Kadang kalau tidak sesuai Dengan Apa-apa Perkataannya Suaminya Dia tidak Suka gitu ya Maka dia itu Ada Si membantahnya Dia tidak suka Kalau Di bawahnya gitu Dalam arti Gak gelem di kalah nih Tapi dia ini Manut Jadi apa kata Suaminya ini Manut Nah ini lucunya Dan Weton Seninwage ini Adalah tipe orang Yang setia Pada pasangannya Jadi jangan diragukan Lagi Ketika dia Menunjukkan Rasa sayangnya Ya Perhatiannya Walaupun kadang Dia itu Keras ya Tapi Kesetiaannya ini Tidak diragukan lagi Weton wanita Berikutnya Adalah Weton Sabtu Wage Nah Wanita Sabtu Wage Ini Udah Pinter Teliti Juga Orang yang Ngati-ngati Plus Dia ini Juga Berbakti Pada Pasangannya Atau Suaminya Ya Jadi Kalau dia Sudah Sifat Baiknya Muncul Maka Ini Nyeneng Nyeneng Bagi Pasangannya Dan Apalagi Kalau Sabtu Wage Ini Memiliki Tanda Ya Tai Lalat Di antara Kedua Alis Ini Maka Tidak diragukan Lagi Kesetiaannya Ini Bahkan Bisa Melebihi Orang Yang Paling Lembut Hatinya Ya Jadi Untuk Sabtu Wage Ini Memang Kadang-kadang Keras Pada Orang Lain Ya Walaupun Dia Ngomongnya Ngati-ngati Tapi Kalau Sama Pasangan Itu Cintanya Itu Satu Seket Pitu-pitu Persen Dan Yang Terakhir Weton Wanita Yang Paling Setia Ini Adalah Weton Jumat Kliwon Jumat Kliwon Ini Adalah Tipe Wanita Yang Paling Cemburuan Pol Ya Walaupun Dia Tidak Terlihat Tidak Nampak Tapi Dodo Ini Gampang Mengkap Mengkap Masalah Soal Cemburu Tapi Sumbut Yang Dia Itu Berbakti Pada Suaminya Atau Pasangannya Dan Juga Dia Ini Mengerti Apa Yang Diinginkan Atau Kehendak Pasangannya Jadi Walaupun Dia Ini Cemburuan Tapi Perhatiannya Itu Juga Besar Rasa Kasih Sayang Itu Juga Besar Ya Ngerti Opos Yang Dikarp Pasangannya Nah Sumbut Jadi Rasa Cemburunya Dengan Sikap Dan Perlakunya Pada Pasangannya Apalagi Kalau Wanita Jumat Kliwon Ini Memiliki Tanda Tai Lalat Ya Seperti Saya Ini Asli Dari Lahir Maka Itu Perlu Dipertahankan Karena Wanita Tersebut Dija Osoro Nrimo Setia Pada Pasangannya Sangat Menyayangi Wih Sampen Diladenilah Keinginannya Apa Dia Mengerti Dan Saya Ingatkan Yang Saya Sebutkan Karakternya Ini Menurut Bering Jawa Pembawaan Lahirnya Tapi Jika Tidak Sama Dengan Seperti Yang Saya Sampaikan Bisa Jadi Jam Kelahirannya Berbeda Harinya Bulannya Dan Tahunnya Wuku Juga Berpengaruh Nah Maka Dari Itu Bagi Panjeningan Yang Mengatakan Kok Tidak Sama Itulah Bisa Jadi Salah Satu Di Antaranya Karena Pada Dasarnya Pada Umumnya Yang Yang Baik Pasti Ada Buruk Dan Yang Buruk Pasti Ada Baik Semua Kesempurnaan Itu Hanya Milik Allah Yang Saya Sampaikan Hanya Berupa Informasi Dan Untuk Tambahan Wawasan Saja Supaya Kita Lebih Mengenal Karakter Masing Individu Baik Dulur Demikian Tadi Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Lucu Wajahku Malam